selamat menikmati 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 untuk alat yang mampu membaca bentuk atau sifat suatu benda. Mempunyai tujuan untuk mengambil gambar, ilustrasi, dan teks secara digital menggunakan komputer yang kemudian diolah dengan software tertentu. Scanner adalah elektronik yang fungsinya hampir sama dengan mesin fotokopi. Pasti kalian lebih sering menggunakan mesin fotokopi di jaman sebelum adanya scanner. Jika scanner dia memasukkan datanya langsung ke komputer secara digital sedangkan fotokopi kita pasti setelah memasukkan datanya hasilnya akan dapat langsung dilihat pada media kertas. Sedangkan scanner itu harus ditampilkan di layar monitor kemudian bisa kalian proses secara monol dan dicetak. Itu perbedaan scanner dan fotokopi. Scanner mempunyai beberapa fungsi yaitu untuk menyalin berkas, pendokumentasian, pengelolaan berkas, pengamanan berkas. Lalu apa saja komponen scanner? Ada lima, yaitu yang pertama alas kaca, sumber cahaya, sensor pantulan sinar, motor, stepper, dan pita bergerigi. Yang terakhir adalah komponen penutup. Scanner jenisnya dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu berdasarkan penempatannya, scanner ada dua. Yaitu flatbed scanner dan handle scanner. Flatbed scanner yaitu scanner yang cara pengoperasiannya diletakkan secara mendatar, sedangkan handle scanner, scanner dan cara pengoperasiannya dengan cara dipegang. Kemudian kelompok yang kedua yaitu berdasarkan objek yang dipindai. Yaitu yang pertama ada image scanner untuk memindahkan gambar atau image. Ada optical character reader digunakan untuk mengambil teks dari kertas yang dipindai. Kemudian ada barcode scanner yang mampu membaca balok-balok barcode dalam bentuk alfabet. Dan heuristik scanner, membaca kode berdasarkan aturan tertentu. Itu pengelompokan scanner. Pada tampilan berikutnya ada beberapa gambar jenis scanner. Ada flatbed scanner, handle scanner, ada roll scanner, ada banyak macamnya. Semoga kalian masih bisa mengingat jenis-jenis scanner tersebut. Jika lupa silahkan lihat kembali video pembelajaran pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Yaitu tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor. Gambar vektor mempunyai definisi itu suatu gambar yang dilukiskan sebagai rangkaian dari garis-garis atau bentuk-bentuk. Mempunyai ciri yang pertama itu tetap utuh pada saat diperbesar. Tersusun dari kurva atau pad. Gradasi warna harus dianalisis oleh desainer grafis. Tidak mengenal resolusi. Menyimpan gambar sesuai dengan software yang kita gunakan. Nyaman dipakai untuk melayout halaman. Membuat font dan ilustrasi. Ukuran file yang kecil dan kualitas grafis tidak tergantung dari banyaknya piksel. Itu beberapa ciri-ciri gambar vektor. Untuk definisi gambar vektor itu masih banyak istilahnya, tapi yang ibu ambil hanya satu. Yaitu sebagai suatu gambar yang dilukiskan sebagai rangkaian dari garis-garis atau bentuk-bentuk. Lalu apa saja kelebihan gambar vektor? Yang pertama, yaitu ada dia mempunyai sifat scalable. Kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitas. Lalu memiliki ukuran file yang kecil, sehingga lebih mudah dan lebih cepat didownload melalui internet. Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi. Tentunya menggunakan software yang sesuai. Dan mempunyai warna-warna yang solid, cocok untuk bentuk-bentuk gambar seperti logo, kartun, dan sebagainya. Jika mempunyai kelebihan, pastinya ada kekurangan. Untuk gambar vektor, kekurangannya yaitu, jika gambar vektor dikonversi ke bitmap, hasilnya tidak dapat dikembalikan ke format vektor lagi. Dan gambar vektor kurang dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis atau natural. Lalu apa saja format file untuk gambar vektor? Ada 6, yang pertama ada encapsulated postscript, EPS, ada PDF, portable document format, ada PIC, ada scalable vector graphics, SPG, ada AI, Adobe Illustrator, dan CGM, computer graphics, metafile. Lalu perangkat lunak yang bisa kalian gunakan pada gambar vektor, yaitu ada Corel Draw, Adobe Illustrator, GPU Image Manipulasi Program, dan Inkscape. Untuk Corel Draw, itu sudah ibu sampaikan di pertemuan minggu lalu. Bagi yang tertinggal, bisa membuka atau menonton kembali tayangannya pada minggu lalu. Bagi yang sudah, silakan dilihat lagi agar kalian lebih paham lagi. Kemudian untuk tugasnya, tugas yang minggu lalu, sepertinya masih banyak yang belum mengerjakan. Ibu harap kalian segera mengerjakannya dan mengumpulkannya ke meja ibu dengan terlebih dahulu mengkoordinasikannya dengan ketua kelas. Karena yang mengumpulkan tugas adalah ketua kelasnya, bukan individu. Walaupun tugasnya individu, tapi yang mengumpulkan tugas itu adalah ketua kelasnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada materi pembelajaran dasar desain grafis. Walaupun sangat singkat, ibu harap apa yang ibu sampaikan bisa menambah semangat kalian untuk lebih ingin mengenal apa sih itu dasar desain grafis. Walaupun mungkin kita tidak, ibu belum mengajarkan prakteknya, tapi ibu harap bagi kalian yang mempunyai laptop, netbook, ataupun komputer di rumah, mohon dipraktekkan bagaimana cara tutorialnya, kalian sekarang sudah banyak cara, tidak harus melalui gurunya. Kalian bisa searching di browser, atau kalian bisa nonton di youtube, atau kalian membeli buku tentang desain grafis. Ibu rasa cukup sampai di sini, untuk tugas ibu akan kabari kembali nanti melalui ketua kelas kalian. Mohon kalian tidak melepas komunikasi dengan ketua kelasnya, karena ibu tidak mungkin menghubungi kalian satu demi satu, pasti itu akan sangat membutuhkan banyak memori di handphone. Jadi ibu pasti akan nanya, menginfokan tugas itu melalui ketua kelas. Jadi mohon seringlah bertanya pada ketua kelasnya tentang tugas dasar desain grafis. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kalian, semoga ibu kalian bertambah lebih banyak, semoga kalian bisa mempraktekannya juga. Bagi yang punya buku paketnya, jangan disimpan ya bukunya, dibuka, dibaca, dan dipraktekan. Bagi yang tidak punya buku juga bukan berarti kalian tidak bisa mempraktekan, sekarang banyak cara untuk kalian bisa belajar menggunakan aplikasi. Bagi yang belum menonton, silahkan menonton siaran ulangnya. Ibu mohon maaf apabila pada petayangan kali ini masih banyak kekurangannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!